Intro Poli Walimandar TV, media informatif pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Poli Walimandar dalam hal ini dinas kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Smile Train Indonesia IDI Kabupaten Poli Walimandar, PDUI Kabupaten Poli Walimandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Honomulio kembali menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing dan langit-langit di Rumah Sakit Umum Daerah Honomulio Jumat 20 hingga 21 Mei 2022 Sebanyak 19 orang pasien yang melakukan pendaftaran screening dan pemeriksaan laboratorium sebagai prosedur sebelum melakukan operasi 14 orang pasien diantaranya dapat dioperasi 5 orang tidak hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poli Walimandar Sweb Nawawi menyambut baik kegiatan tersebut Beliau mengapresiasi tim Yayasan Smile Train yang telah mendedikasikan perjuangan bagi para pasien yang ada di Kabupaten Poli Walimandar Operasi bibir sumbing ini dilaksanakan dengan kerjasama pemerintah Kabupaten Poli Walimandar dengan Smile Train jadi ini kegiatan-kegiatan yang sudah ke enam kalinya kita laksanakan Nah kita laksanakan juga di Rumah Sakit Umum Poli Walimandar dan di Rumah Sakit Baktikasi dan beberapa Rumah Sakit Sekarang kita tempatkan di Rumah Sakit Samudium Saya sangat mengapresiasi terutama dari Yayasan Smile Train ini Yayasan Langit-Langit Saya sangat mengatasi perjuangan untuk memberi senyum kepada setiap anak yang mengalami masalah bibir dan manit-manit harapannya apa? Harapannya tentu semua masyarakat bisa memfasilitasi anak-anak yang mengalami bibir sumbing atau langit-langit sumbing untuk mendapatkan pelayanan pada kegiatan komporasi bibir sumbing pada hari besok Sementara itu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Honomulio Dr. Mustaman mengatakan Bakti sosial operasi bibir sumbing dan celah langit-langit ini merupakan pengobatan paling utama agar kembali dapat berfungsi dengan baik dan proses pendataan dan operasi bagi para pasien terbuka bagi seluruh masyarakat karena merupakan kegiatan kemanusiaan Terus kenapa dilaksanakan ini, operasi ini merupakan pengobatan yang paling utama yang paling utama dalam membantukan celah-celah bibir yang terbentuk pada mulut Hal tujuannya itu untuk memperbaiki celah-celah mulut itu sehingga dia dapat berfungsi dengan baik bisa bicara dengan baik, bisa minyak, bisa makan, bisa dari mampu ke tengah, mantra, bahkan ada dari Kelimantan Selanjutnya dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik Dr. Yantoko menjelaskan bahwa proses pengoperasian kepada pasien dilakukan secara bertahap Beliau mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak atas terselenggaranya kegiatan tersebut di Kabupaten Polo Wali Manta Yang terakhir dengan kajak ini bukan hal yang aneh Terjadi di masyarakat, setiap saat selalu ada Sedangkan penyibatnya sampai saat ini belum diketahui dengan pasti Banyak yang menerinti yang bisa menyebabkan subjek Bisa, apa infeksi, kurang infeksi, keburukan, dan lain-lain Tapi satu pun belum ada yang disebut sebagai penyebab pasti Nah penanganannya adalah kita operasi pada saat usia 3 bulan itu operasi bibirnya dulu Kemudian di atas satu tahun itu operasi langit-langit untuk menyiapkan suaranya supaya lebih baru Nanti pada operasi musik itu agak besar Usia 9 tahun Gimana pertumbuhan tulangnya itu sudah optimal Jadi operasi pada anak yang lahir cacat sumbing ini tertahap Ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat Kolewalimandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih